. Arema FC kalah 1-2 dari PSS Sleman dalam laga di Stadion Pakansari Bogor, Minggu, tanggal 19 September 2021, malam. Gol tunggal Arema FC dicetak Johan Farizzi di menit 34. Sedangkan gol PSS dicetak Mario Maslak di menit 45 plus 3, dan Eduardo Jose Barbosa di menit 80. Kedua tim tampil menekan dan saling serang sejak awal babak kedua. Bola hasil sundulan striker Arema FC, Kusedia Hariudo membentur Mister Gawang di menit 71. Arema FC kembali mendapat peluang emas 2 menit kemudian. Tapi, tendangan Dedik Setiawan melambung tinggi ke atas Mister Gawang. Gawang Arema FC terbobol Eduardo Jose Barbosa di menit 80 sehingga PSS Sleman unggul 1-2. Laga berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan PSS Sleman. Aksi Eduardo Almeida botakin rambut di Laga Arema FC VSPSS Sleman, pelatih Singo E dan Buang Sial. Penampilan Eduardo Almeida pada pertandingan Arema FC di Laga Lanjutan Liga 1 2021 jadi sorotan. Pasalnya pelatih Arema FC ini mengubah gaya rambutnya yang sebelumnya gondrong dan kini memilih pangkas rambutnya hingga nyaris botak. Aksi Eduardo Almeida tersebut sontak memicu reaksi para fans Singo E dan... Bahkan banyak yang mengira aksi pria asal Portugal tersebut lantaran untuk membuang sial. Hal itu disebabkan Arema FC yang masih bertahan imbang di Liga 1 2021 hingga pekan kedua kemarin. Namun menanggapi soal perkiraan dirinya membuang sial dengan memangkas rambutnya, Eduardo Almeida dengan tegas membantah kabar tersebut. Eduardo Almeida menegaskan keputusannya mencukur rambut karena agar lebih mudah untuk dikeringkan. Saya mencukur rambut bukan karena hasil dua pertandingan yang disebut buruk oleh kebanyakan orang. Itu tak ada hubungannya, kata Eduardo Almeida pada SuryaMalang.com, Minggu, tanggal 19 September 2021. Ia memastikan, mencukur rambutnya karena ada hubungannya dengan Bogor yang sering hujan. Jadi karena di Bogor sering hujan saya cukur rambut agar mudah untuk mengeringkan kepala, jelasnya. Eduardo Almeida tampak optimis mendapatkan tiga poin dalam laga yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor itu. Untuk merealisasikan keinginan tersebut, pelatih asal Portugal ini menginstruksikan pemainnya untuk berjuang ekstra keras. Yang akan kami lakukan tentu berjuang dengan maksimal untuk bisa mendapatkan tiga poin. Saya tidak bisa memberikan garansi, begitu pun orang lain, tidak bisa. Kami tidak bisa membaca apa yang akan terjadi nanti, kata Eduardo Almeida dikutip SuryaMalang.com dari Aremaf.com. Secara permainan, Almeida mengaku terus melakukan evaluasi pada timnya untuk bisa lebih baik lagi menghadapi pertandingan berikutnya.